Intro Halo Fitas Mania, selamat datang di dunia deraih kali ini Saya akan bahas tentang 5 cara naikin masa otot dalam waktu 21 hari Kenapa 21 hari? Karena 21 hari itu adalah kalau istilahnya rule of 21 Biasanya dalam 3 minggu Biasanya kecenderungan kita itu punya yang namanya adaptasi baru Kalau teman-teman tahu ya Jadi kalau kita lakukan itu terus menerus Maka 21 hari ini sebenarnya kalau di video saya ini sebenarnya clickbait ya Tapi intinya sebenarnya adalah ketika kita bersedia untuk merubah perilaku kita selama 21 hari ke depan Maka tentunya kami berharap perilaku itu akhirnya sama teman-teman diadopsi Akhirnya dijadikan sebagai sebuah perilaku baru Tapi apakah dalam 21 hari itu ternyata benar ototnya naik jawabannya benar Ada 5 strategi yang mau saya sampaikan Yang pertama nomor 1 itu yang disebut dengan namanya pendekatan high protein diet Alasannya kenapa? Alasannya sekali lagi teman-teman sekalian Kalau dari makronutrisi Jadi kalau kita berbicara naikin masa otot Makanannya otot adalah apa? Makanannya protein Protein adalah building block batu bataknya daripada badan kita Nah jadi kecendungan yang kita makan kecendungan apa? Karbo dan lemak Apalagi karbonya olahan berkolaborasi dengan lemak olahan Nah proteinnya kadang-kadang sel kurang Makanya kenapa? Saya bilang nomor 1 Proteinnya kita harus ditingkatkan Nah ditingkatkannya berapa? Per mil itu minimal 30 gram bisa sampai 60 gram Nah jadi kalau 30 sampai 60 gram Kalau teman-teman tahu Itu berarti dari jumlahnya apa? Kalau misalnya kita berbicara hewani Berarti yang namanya BV Biological value-nya dia Itu kurang lebih kira-kira sekitar 25 sampai 30% Dari beratnya Paham ya teman-teman? Jadi kalau misalnya kita dapatkan 30 Berarti kalau ini 30 25% ya 30 kali 4 Berarti berapa? 120 gram Berarti kita makan apanya? Misalnya makan ikannya Makan ayamnya Atau makan sapinya Atau makan kambingnya Nah nanti akan memiliki kandungan kurang lebih proteinnya segini Tapi ini secara teoretis aja Tapi kalau ditanya apakah pasti seperti itu dan sebagainya Kita nggak perlu bahas di sana Secara umum cuma mau bilang kepada teman-teman Kurang lebih seperti itu Kalau nabati BV-nya itu kurang lebih hanya sekitar Kira-kira sekitar mungkin sekitar 10 sampai 17 atau 15 aja lah kita bilang Makanya kenapa tantangannya Kalau dari nabati itu biasanya memang Kalau secara rasio protein dan energinya Energinya lebih banyak Terutama karbo Misalnya dari kacang-kacangan Kacang merah Kacang hijau Mungkin dari tahu Dari tempe dan sebagainya Makanya kenapa nilainya lebih rendah Begitu pun juga dengan kalau kita berbicara Protein utilisasi atau konversi dari protein Dirubah menjadi si otot tadi juga Biasanya cenderung lebih rendah Kalau nabati hewannya cenderung lebih tinggi Profil amino acid essential yang dibutuhkan oleh tubuhnya Dia lebih lengkap profilnya 8 sampai 9 itu hadir semua ada Dari 20 asam amino tersebut Nah kalau teman-teman tahu Kelebihan yang nabati adalah pemuda dicerna Sedangkan hewannya Kita membutuhkan tingkat keasaman tertentu Jadi badannya harus memproduksi yang namanya Asam di perut kita Itu yang disebut namanya hydrochloric acid Itu tingkat keasamannya membutuhkan sekitar 5.000 sampai 10.000 kali daripada ludah kita Nah makanya kenapa pHnya di sekitar 2 dan 3 Kalau pH ludah kita itu di sekitar 7 ya Tapi teman-teman nanti Nggak perlu ngebahas soal itu Karena sudah saya banyak bahas Kalau kita berbicara Masalah cuka apel Asam lambung ya dan sebagainya Tapi secara umum teman-teman Pokoknya Variasi kombinasi rotasi Ya bisa dari hewannya bisa dari nabati 30 sampai 60 gram proteinnya per mil Per mil Ya per sekali makan Di jendela kita makan Ya Karena ada jendela kita tidak makan Nah di jendela kita makan berarti yang ini Ada yang jendela makannya hanya 8 jam Ada yang jendela makannya 10 jam Ada yang jendela makannya 12 jam Ya tergantung teman-teman Kalau melakukan intermittent fasting yang mana Yang tidak makan Atau yang dikenal dengan namanya TRF Time Restricted Feeding Jadi Di 8 jam aja Nah kalau 8 jam aja berarti Jendela makannya dia Misalnya nih ceritanya Jendela makannya kayak saya Misalnya jendela makannya di jam 2 Sampai kalau tambah 8 jam Berarti berapa 2 tambah 8 10 ya Berarti 22 Nah ini Adalah jendela makan saya nih teman-teman Saya makan di antara jam 2 Sampai jam 10 Berarti 8 jam itu jendela saya makan Lewat dari jam 10 Biasanya saya udah tidur Udah istirahat Jam 11 jam 12 Biasanya terakhir masuk makanan Paling jam segitu Nah nanti saya baru masukin makanan lagi Di jam 2 siang Nah jadi di antara sini Sampai balik lagi ke sini Itu berarti kan 16 jam ya 16 jam tidak makan Cuma minum aja Nah tapi di antara 8 jam ini Saya mengoptimalkan Untuk bisa memasukkan 30 sampai 60 gram proteinnya per mil Nah berarti saya makan berapa kali Di sini di antara jam 2 sampai ini Bisa 3 kali Bisa 4 kali Kalau saya Kalau teman-teman bilang Saya mau cuma 2 kali aja Atau bahkan ada yang cuma omet 1 meal a day 1 kali Silahkan Ya Tapi paling tidak sekali makan Kalau bisa 30 sampai 60 gram Ya Kalau saya Saya konsisten Saya makan 3 sampai 4 kali Di setiap makan Saya make sure Saya dapatkan Si 30 sampai 60 gram proteinnya itu ya Nah ada teman-teman juga Mungkin yang 10 jam Mungkin ada juga yang 12 jam ya Berarti terakhir makan jam Terakhir Berhenti makan jam 10 Berarti baru makan lagi Terakhir makan jam 10 malam ya Jam 10 malam itu berarti jam 22 ya Berarti baru makan lagi nanti jam 10 pagi besoknya Misalnya ya Nah jadi di antara jam 10 pagi Sampai jam 22 malam Nah teman-teman bisa makan lebih banyak lagi nih Kalau semakin ininya lebih lebar ya Jendela makannya Secara umum protein adalah dari kata protos yang utama As a building block batu-batanya tubuh kita Lalu yang kedua kelebihannya protein itu adalah Protein karena Dan lemak ya Karena protein selalu mengandung lemak ya Ikan ada lemaknya Sapi ada lemaknya Kambing ada lemaknya Ya ayam ada lemaknya Protein dan lemak Adalah makronutrisi yang merilis hormon kenyang Nah makanya kenapa Tidak memungkinkan Kalau kita makan dari makanan alami ya Bukan dari suplementasi nih Dari makanan alami Kalau kita makan ikan Makan ayam Ya makanya kenapa yang saya suka sering cerita ya Kalau Desi pergi ke all you can eat Kadang-kadang ya Kenapa Restoran all you can eat Tidak pernah rugi gitu ya Kan maksudnya harusnya rugi dong Karena kan Desi bisa makan sebanyak-banyaknya Betul Tapi yang terjadi adalah Pasti ada batasnya Dimana Desi kenyang Betul ya Nah kenapa bisa kenyang Karena hanya protein yang merilis hormon kenyang Kalau karbo kebalikannya malah gak kenyang Dia kenyang sebentar gitu Tapi begitu dia turun Ya begitu dia naik Karbonya Otomatis insulin akan menurunkan gula darahnya kita Dan pada saat itu kita lapar lagi ya Tapi kalau protein biasanya lebih 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 stabil Nah jadi Yang kedua adalah Dia merilis hormon kenyang Yang ketiga Nah protein Secara umum sebenarnya Itu yang disebut namanya Thermic effect of food Nah jadi Kalau bahasa sederhananya gini teman-teman sekalian Jadi untuk kita mencerna makanan Ada karbohidrat Ada lemak Ada protein Itu protein adalah Termasuk makanan yang paling susah dicerna Makanya kenapa badan membutuhkan kalori Untuk mencerna protein tadi Betul ya Apalagi kalau protein dapatnya dari hewani Nah makanya Thermic effect of food itu adalah Jadi Dari makanan yang kita konsumsikan Kurang lebih bisa 10-20% nya itu Malah dibakar buat menjadi panas Gitu untuk supaya badan mencerna Gitu untuk supaya badan mencerna Gitu jadi Artinya Kalau teman-teman tahu Dengan mengkonsumsikan protein Ada termic effect of food Membuat kita jadi lebih kenyang Membuat kita jadi makan yang gak kebanyakan Di sisi lain juga Secara kalori Kalau teman-teman tahu Otomatis kalau kita konsumsi kalorinya Protein Konsumsi kalorinya banyak dari protein Overall At the end of the day Atau at the end of the week Gitu ya Terjadi yang namanya konsekuensi Defisit kalori itu Teman-teman sekalian Karena teman-teman Otomatis mendadak makannya Jadi lebih sedikit Nah jadi itu salah satu strategi Alasan kenapa Kita memprioritaskan Mendahulukan protein Makanya kenapa disini Salah satu strategi Selama 21 hari ke depan Teman-teman mau gak Setiap kali makan Pokoknya fokus Harus ada proteinnya Harus ada proteinnya Ya Jadi sekali lagi Kalau kita berfokus kepada protein Itu protein Strateginya mirip Seperti latihan beban itu Is under repeated Gitu Jadi seolah-olah gak diperhatiin Sama teman-teman Ya Mau turun berat badan Yaudah Yang penting jangan makan Untuk kurangin makan Tapi proteinnya kurang Kadang-kadang mau ototnya Dilatih Udah latihan Udah apa Tapi proteinnya kurang Ya dan sebagainya Nah banyak orang tanya Kalau misalnya pakai supplement Gimana Mas Ade Memang Ada satu kemudahan Satu scoop supplement Represent Misalnya 30 gram protein Jadi makanya kenapa Orang-orang kadang-kadang Proteinnya dari supplementasi Di satu sisi Boleh aja gak masalah Tapi Kalau saya boleh Kasih masukkan kepada teman-teman Sekali lagi Kita kombinasi Tapi yang majority Majority harus dari Makanan sehari-hari Ya Dan Kalau kita berbicara Mas Ade bukannya bahaya Nanti terjadi kelebihan protein Protein toxicity itu Secara teoretis itu sulit Kenapa Karena kita butuh makan Dada ayam yang banyak sekali Butuh makan telur yang banyak sekali Butuh makan steak yang banyak sekali Untuk badan sampai kebanyakan protein Ya Jadi Untuk terjadinya protein toxicity Tidak terjadi Salah paham beranggapan adalah Bahwa konsumsi protein Nanti merusak ginjal Just true Teman-teman Kalau nanti buat satu investigasi Permasalahan ginjal problem Itu salah satunya Disebabkan Karena di end stage Of diabetes tipe 2 Ya Itu yang sering terjadi Makanya kenapa Kos hemodialisa Atau cuci darah Paling banyak terjadi Disebabkan karena Case Di end stage of diabetes Tipe 2 Ya Jadi nomor satu adalah Teman-teman harus tingkatkan Yang namanya konsumsi protein Bukan proteinnya harus tinggi Tapi tingkatkan Ya Maksudnya Yang kedua Yaitu adalah Ini juga The most underrated activity Tiap kali kita ngomongin Olahraga selalu Cardio Ya Makanya kenapa Teman-teman Mau gak ototnya naik Kalau mau ototnya naik Makanya kenapa Mesti latihan beban Ya Jadi kalau cardio itu Memang lebih kepada stamina Yang kena adalah Otot 1A Ya Atau yang dikenal Yang namanya slow twitch Nah sedangkan Yang kebanyakan hilang Rata-rata kita itu adalah Tipe 2A Atau tipe 2A Ya Yang biasanya Kalau orang tua itu Yang saya sering cerita ya Di umur 40 tahun 1% tiap tahunnya Terjadi penurunan Setara dengan 1-3% fungsi 3-5% strength Dan power 8-10% speed And explosiveness Nah jadi teman-teman Sekalian Untuk menghindari Penurunan Masa otot tadi Justru kita juga Mau meningkatkan kan Makanya kenapa Kita mesti latihan beban Jadi latihan beban Nomor 1 Salah satu Kebermanfaatan yang Paling luar biasa Itu adalah Regulasi yang namanya Gula darah Kenapa? Karena kita berbicara Yang namanya Salah satu penyebab Daripada sel Tidak sensitif lagi Terhadap insulin Disebabkan karena Hyperinsulinemia Atau kelebihan Produksi insulin Yang berlebihan Nah produksi insulin Yang berlebihan Itu disebabkan Karena kita makan Karbo yang banyak kan Atau makan yang Tidak henti-henti Ngemil terus Ngemil terus Ngemil terus Nah dengan latihan beban Memungkinkan kita Untuk mereverse Membalikan keadaan itu Dengan otot Akhirnya bisa menjadi Satu sarana Atau wadah Dimana dia Akan menjadi Istilahnya Tempat membakar gula Itu lebih optimal lagi Nah jadi kalau istilahnya Orang bilang ini Salah satu transporter Daripada gula Itu Namanya si Glut4 Itu akan lebih meningkat Akan lebih optimal Aktifasinya Jadi dia bypass Si Pankreas Merilis insulin Karena ketika kita Latihan beban Atau melatih Pengencangan otot rangka Akhirnya Tidak membutuhkan Produksi insulin Berlebihan Ototnya sendiri 80% Daripada gula darah Yang beredar di Gula yang ada Di peredaran darah kita Itu akan ditarik Oleh si otot Nah makanya kenapa Otot disebut dengan Namanya Isoglucos Sing Tempat Tempat Sampahnya Atau jatuhnya Si gula Atau dikenal Isoglucos Sponge Sponge Busa Jadi dia yang narik Si gula Yang kelebihan tadi Jadi kebermanfaatannya Luar biasa Tapi banyak orang Menurunkan gula darah Dengan cara Mengkonsumsikan Medikasi Nah ini Kita lakukan Dengan cara Medikasi dari dalam Jadi kita tarik Gulanya Kita turunkan gula darahnya Dengan Behavior Atau perilaku kita Teman-teman Is the largest Site of glucose Disposal Si otot Rangka kita Tempat Pembuangan Sampah Gula Terbesar Nah ini yang saya Sering katakan Kembali lagi Sebelum terjadinya Kreasi lemak Baru Karena Karbohidrat Yang berlebihan Disimpan di dalam Sel lemak Makanya kenapa Baru Novo Lipogenesis Proses terjadinya Pembentukan lemak Baru Itu tidak akan Terjadi Kalau Ibaratnya Ketika dia Kulon-wun Ataupun Atau Apa namanya Permisi Kepada si otot Sama otot Diterima Gitu ya Tapi karena teman-teman Gak pernah latihan beban Makanya kenapa Akhirnya disimpan Di dalam sel lemak Ya Nah selain itu juga Fungsinya adalah Kalau kita rajin latihan otot Rangka kita Maka postur kita akan lebih Baik adanya Dan juga tentunya Density kekuatan Density tulang kita Juga akan optimal Karena Biasanya kerapuhan tulang Selain mungkin Karena ada faktor-faktor lain Bisa jadi mungkin Kurang Mineral dan sebagainya Jadi secara umum Kemampuan Tulang juga Untuk menyerap Si mineral Dan kemampuan tulang Untuk bisa menjadi kuat Hanya terjadi Kalau diberikan apa Rangsangan Melalui Pengencangan otot Makanya kenapa Dengan latihan otot Maka tulang yang Terangsang kekuatannya Jadi bukan karena Semakin tua Tulang hilang itu Tulang itu lemah itu Akhirnya disebabkan Permasalahan osteopenia Disebabkan karena Usia yang bertambah Tapi lebih kepada karena It's under muscle Itu yang saya sering katakan Jadi permasalahan It's not just about Over fat But it's because Under muscle Ya Dan yang terakhir Juga teman-teman tahu Signal ke otak Akan jadi lebih optimal Karena otak Dan otot Hidupnya dari signal Dan 95% signal Come from movement Dan each movement Tidak di Create equal Latihan beban Is the ultimate movement Makanya kenapa Teman-teman Justru untuk Supaya Terjadinya yang namanya Kalau bisa dikatakan Signal ke otak kita Jadi lebih optimal Terjadinya pembentukan Yang namanya Synapsis Terjadi pembentukan Yang namanya Connection Antara satu sel Dengan sel lain Di otak kita Membutuhkan Yang namanya Istilahnya Signal yang datang Kebanyakan dari Latihan beban Ya Selain itu juga Bisa dapat juga Dari puasa Teman-teman Ya Makanya kenapa Disebut dengan namanya Production of human growth hormone Dan brain derived Neurotopic factornya Akan lebih optimal Dengan latihan beban Ya Nah jadi Sekali lagi Kalau latihan beban Mesti apa Fokus ke Larger Larger muscles Nah siapa yang otot-otot yang gede Back, legs, sama delts Nah back, legs, sama delts Kalau kayak saya Ini adalah Tiga Bagian Dari otot Yang kadang-kadang Kalau saya total body workout Kadang-kadang Tapi kalau khusus untuk Back, legs, dan delts Kadang-kadang Mungkin saya perlu waktu 20-30 menit Untuk latihan Khusus legs sendiri Untuk back sendiri Untuk delts sendiri Karena ototnya banyak Delts ada Bahu bagian depan Yang namanya Anterior Bagian samping Medial Dan belakang Posterior Lalu ada traps Deltoidsnya Apa namanya Trapeziusnya Nah legs Ada Paha bagian depan Quadriceps Paha bagian belakang Ada hamstring Lalu juga ada Betis kita juga Ya Nah betis juga ada Gastrocnemiusnya Ada soliusnya Dan sebagainya Nah jadi ototnya itu banyak Nah back juga Apalagi ya Termasuk trapezius Masuknya ke back Sebenarnya ya Lalu ada latissimus dorsi Ada Bagian lower backnya Backnya banyak sekali Jadi disini Back, legs, dan delts Itu latihannya bisa Kurang lebih teman-teman Bisa pilih Bisa upper backnya Bisa pulling Lower backnya Bisa rowing Atau bisa deadlift Gitu ya Legs bisa dengan Squats Bisa deadlift Bisa lunges Bisa berbagai jenis Squats Gitu ya Dan termasuk juga Extension Kalau delts juga sama Bisa pressing Dan juga bisa laterals Jadi teman-teman Sekali lagi Fokus ketiga otot ini Yang akan membantu kita Untuk akhirnya Mendapatkan komisinya Itu luar biasa When it comes to signal When it comes to Burn sugar When it comes to After post workout Effect Gitu ya Itu gede banget gitu Nah tentunya Selain yang lain Juga mesti dilakukan Latihan tangan Latihan dada Latihan perut Juga ya Tiap hari ya Nah jadi secara umum Kalau otot gede itu Mungkin membutuhkan 36-48 jam Untuk dia istirahatnya Kurang lebih Satu setengah hari Sampai dua hari Nanti hari ketiganya Baru latihan lagi Tapi kalau otot-otot Yang lebih kecil Mungkin bisa Dalam Satu sampai Satu setengah hari Ya kurang lebih ya Nah jadi Kalau ditanya Lebih baik mana Mas adek Latihan setiap hari Tapi Durasinya rendah Durasinya pendek Misalnya cuma setengah jam Aja tiap hari Atau 15 menit aja Tiap hari Ya atau 40 menit Tiap hari Atau Saya dua Sampai tiga kali Per minggu Tapi saya bisa Satu jam Dua jam gitu Atau bahkan Sebagian ada yang Lebih dari dua jam Gitu ya Kalau saya lebih prefer Teman-teman latihannya Lebih baik setiap hari Tapi Kalaupun Juga sedikit Gak apa-apa Tapi harus latihan Setiap hari Ibaratnya Lebih baik mandi Sebentar Yang minimal Palingkah tiap hari Ada cuci tangan Cuci muka Gitu ya Cuci badan Daripada Ibaratnya baru mandi Seminggu tiga kali Gitu Tapi sekali mandi Mungkin bisa tiga jam Gitu ya Habis satu sabun Jadi sekali lagi Teman-teman sekalian Kita jadikan Sebagai latihan beban Itu sebagai Bagian daripada Strategi kita Karena kita juga mau Bayangin ya teman-teman Kalau rajin Tiap hari latihan beban Itu tidak memungkinkan Untuk terjadinya kreasi lemak baru Yang disebabkan karena karbohidrat Nah jadi teman-teman nanti Strategi selanjutnya Saya akan bicara soal Pay attention sama Karbo Tapi di sisi lain teman-teman Sudah Memberikan garansi juga Bahwa kalaupun saya makan karbo Saya melakukan ini Maka saya juga bisa Mentackle Permasalahan tersebut Gitu ya Apalagi teman-teman lanjut lagi Strategi nomor tiga Yaitu adalah Bijaksana dengan karbo Dan bijaksana dengan Lemak Gitu ya Nah kalau berbijaksana dengan karbo Artinya apa Teman-teman tahu kan Bahwa Kalau karbo itu Sekali lagi Gak mau kebanyakan Kalau ditanya Berapa sih Biasanya orang Indonesia Makan karbo Seharinya itu tuh Bisa sampai Kurang lebih 250 Sampai 400 gram Perhari Kira-kira Ini standard American diet Sama standard Indonesian diet Gak beda jauh gitu Karena tiap kali apa-apa Ketemu karbo terus Apalagi karbonya Karbo olahan Dan juga Biasanya kita kena karbonya Dari hidden sugar Gitu ya Bisa high fructose Con syrup Bisa fructose Bisa Apa lagi ya Gula-gula Yang ada Yang tersembunyi Di makanan Yang kita makan Seolah-olah kelihatannya Gak ada kandungannya gula Tapi ternyata ada disana Gitu ya Terutama juga Tepung terigu dan turunannya Kadang-kadang kita sering makan Mulai dari Kuean Roti, mie Lalu juga Kerupuk, kripik Dan sebagainya Nah Rekomen saya Di 100-200 gram Menurut saya Ide baik Fokusnya Lebih kepada Fibrous carbohydrate Yang low IG Jadi artinya Makanya kenapa Lebih banyak Misalnya Daripada nasi Apa Daripada misalnya Roti, mie Tadi Mungkin Lebih bagus Mungkin Kalau harus Makan nasi Nasi merah Basmati rice Mungkin juga Kentang, ubi Singkong gitu ya Itu jauh lebih Lebih bagus Dibandingkan dengan mungkin Kalau teman-teman Mengkonsumsikannya Misalnya mungkin Roti gandum Atau apa gitu ya Lebih kesana Kedua Kedua Yang alami Daripada yang Olahan Karbo last Bukan karbo first Artinya Pada saat Di break fasting Pada saat Di jendela buka Teman-teman Masukin karbo Kalau bisa Karbo di belakang Bukan di depan Do not eat Naked carbs Jangan makan karbo Sendiri Tapi artinya Disitu ada protein Dan lemak dulu Yang masuk Terus baru makan Nasinya Jadi nasinya Makan berbarengan Sama protein Dan lemak Alasannya apa Memperlambat Terjadinya Yang namanya Fluktuasi gula darah Yang tinggi Gara-gara Dianya sendiri Gitu Maksudnya itu Dan terakhir Kalau seandainya Boleh strategi Makan karbonya Pada saat Abis latihan Itu badan Malah membutuhkan Karbo Kenapa enggak Gitu ya Dibandingkan dengan Kadang-kadang Misalnya sebelum latihan Atau apa Tapi bagi yang Udah kering Badannya Yang ada masalah Ya Tapi secara umum Kira-kira Strategi karbo Di sini Kalau lemak Sekali lagi Sebelum saya katakan Pada dasarnya Lemak secara almi Sudah hadir Terutama Kalau kita berbicara Protein Sapi ada lemaknya Kambing ada lemaknya Ayam ada lemaknya Ikan udah ada lemaknya Gitu ya Dan lemaknya alami Dan bagus Tapi kadang-kadang Kita suka tambahin lagi Pakai minyak goreng Pakai margarin Dan sebagainya Bukan ide baik Hati-hati dalam hal lemak Cuma ini aja Yaitu adalah Bahwa Jangan mau Kalau seandainya Kandungan lemaknya Omega 6 Yang lebih tinggi Karena itu hubungannya Dengan pro-inflamasi Atau peradangan Di pembuluh darah Karena Istilahnya Keburukan Daripada kualitas Dari si Si Kandungan lemak Tadi Karena prosesnya Yang terlalu panjang Terjadi Yang namanya Purifikasi Terjadi yang namanya Apalagi ya Namanya Bleaching Terjadi banyak hal Gitu ya Jadi bukan ide baik Nah oleh sebab itu Makanya kenapa Pilihlah Lemak yang alami Yang biasanya datang dari protein Atau kalau seandainya Ada tambahan Bisa dari Saturated fats Seperti misalnya Mungkin dari butter Mungkin dari Kalau mungkin coconut oil Atau mungkin dari Kalaupun dari tumbuhan Atau buah-buahan Bisa dari alpukat Misalnya ya Hati-hati dengan Cheating juga Teman-teman Sekali waktu Kita boleh cheat meals Gak ada masalah Tapi jangan pernah cheat days Nah kita kan ketika cheating Pastikan karbo Lemak ini kan masuk Kenapa saya bilang Bijaksana disini Karena kita mau make sure Bahwa Ibaratnya Kalau saya harus Mau menikmati Atau sebagai reward Ya saya makan Tapi next mealnya Saya mulai balik lagi Ke diet lagi Jadi Bisa gak cheat meal itu Kenanya everyday Bisa Gitu gak masalah Tapi jangan Melakukan yang namanya cheat day Di ujung minggu Misalnya Seperti misalnya Yaudah lah Ribur aja dulu lah Jadi dari pagi Sampai sore Kita makannya hancur Bukan ide baik Karena nanti terakhirnya Terjadilah yang makannya Kenapa Jadi sekali lagi Teman-teman sekalian Konsep yang namanya Kenapa setiap orang Selalu ngomong Ia harus Defisit kalori Itu mirip dengan Analogi yang sebelum saya bilang Des mau kaya Yaudah gampang Pokoknya pemasukan Harus banyak daripada Pengeluaran Ya semua orang udah tau Kalau kaya itu Pemasukan lebih banyak Daripada pengeluaran Jadi Harus defisit kalori Tapi defisit kalori Teman-teman sekalian Itu bukan strategi Defisit kalori Adalah sebuah konsekuensi Yang terjadi Karena teman-teman Punya strategi apa Strateginya puasa Strateginya dekat karbo Strateginya ada Lebih bijaksana terhadap Maka otomatis Proteinnya diprioritaskan Sehingga jadi makannya Lebih kenyang Sehingga jadi kita Makan yang gak lebih banyak Nah sehingga terjadilah Yang namanya Defisit kalori Gitu ya Jadi kalau teman-teman Fitness influencer Paling seneng kan Ibaratnya yang penting Defisit kalori Jadi ya emang betul Tapi itu adalah Sebuah konsekuensinya Nah lanjut lagi Yang di nomor 4 Yaitu adalah bijaksana Dengan yang namanya Suplementasi Gitu ya Terutama Kalau kita berbicara Kadang-kadang kan teman-teman Paling seneng kan Oh iya tadi kan protein Harus tinggi Ya berarti makanya Masa desa Saya mesti beli apa Nah ini sekali lagi Seperti saya katakan teman-teman Di satu sisi Kita bersyukur Ketika ada yang di luar sana Menolong kita Itu namanya Pendekatannya kuratif Makanya kenapa disitu Ada intervensi medis Yang sebenarnya Kalau kita berbicara medikasi Itu adalah Menekan gejala Tapi yang dimanage Tetap kekesakitan Makanya kenapa ada pesan disana Dengan saya operasi Dengan saya makan obat Dengan saya harus masuk rumah sakit Saya menekan gejalanya tersebut Sehingga jadi saya tidak sakit Sehingga saya jadi bisa tarik nafas Nah pada saat tarik nafas Apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah Merubah perilaku kita Nah jadi teman-teman sekalian Jadi jangan jadikan mentalitas Mencari sehat di luar Dipakai ke dunia Fitness Dimana saya mesti beli apa Buat badannya kering Saya mesti beli apa Buat ototnya besar Saya beli apa untuk Turunin berat badan Tidak ada jawabannya Semuanya harus dari Dalam diri sendiri Jadi bisa pendekatan Keluar kuratif Bisa pendekatan Kedalam adalah Dengan perubahan perilaku Yang disebut Namanya preventif Dan promotif Nah jadi Sekali lagi teman-teman sekalian Bijaksana dengan Pilihan tambahan Suplementasi Misalnya mungkin Mau pakai whey protein Mungkin mau pakai Brain chain amino acid Atau essential amino acid Mungkin mau pakai Kreatin dan sebagainya Buat performa Dan sebagainya Gak ada masalah Tapi teman-teman Ingat sekali lagi Yang utama dalam makanan Sehari-hari Dari katanya Suplement adalah Tambahan Ya Dan juga Yang sebelum saya bilang Jadi say no to drugs Lebih kepada apa? Pada dasarnya bukan salah obatnya Tapi yang salah itu adalah Penyalahgunaan obat Nah jadi teman-teman Kadang-kadang Menggunakan obat Untuk mengoptimalkan performa Menggunakan obat Untuk mengoptimalkan Apalagi mungkin Percantikan Ingin mengoptimalkan Kesehatan Mengoptimalkan Kekuatan Tantangannya adalah Ketika sesuatu Kita pakai Untuk bisa meningkatkan Hal tersebut Selalu ada Karmanya Which is Artinya apa Kalau teman-teman tahu Selalu ada konsekuensinya Jadi Istilahnya The law of cost And effect Jadi ketika teman-teman Berbuat sesuatu Sebab pasti ada akibatnya Nah jadi Side effectnya itulah Yang bukan ide baik Yang nanti harus teman-teman tanggung Gitu ya Jadi sekali lagi Kalau kita berbicara pengobatan Itu sebenarnya Pendekatan yang ada Urgensi di sana Itu racun Kalau teman-teman tahu Jadi bukan makan obat Rutin dan rajin Seolah-olah jadi kualitas Jadi lebih sehat Jawabannya enggak Karena terakhirnya Dosisnya akan nambah Badannya teman-teman Akan tambah lemah Terakhirnya harus Intervensi lain Yaitu adalah Makanya kenapa harus Operasi apa Dan enggak ada garansinya Nanti terakhirnya Udah habis semuanya Terakhirnya teman-teman Hanya akan dikasih Kata-kata mukjizat Yaitu adalah Kita sudah berusaha Tapi yang di atas Yang menentukan Jadi bukan Ide baik Teman-teman sekalian ya Jadi maksudnya Bukan kita berbicara Kita melawan takdir Justru istilahnya Lebih kepada Memang kalau itu Kita harus ikhlaskan Tapi jangan membuat Satu Yang namanya Kalau istilahnya Investasi Yang kita tahu Akhirnya itu menjadi Sebuah kepastian Maksudnya itu ya Teman-teman jangan salah paham Secara umum Teman-teman Makanya kenapa Saya selalu bilang Senior to drugs Dalam arti Mascularity Otot yang besar itu Is supposedly Go hand in hand With vitality and health Dengan cara yang alami Dengan cara yang benar Maka apa yang terjadi Teman-teman sekalian Itu semuanya Sinergis Bukan dengan kejadian hari ini Ketika orang-orang Berlomba-lomba Untuk ototnya banyak Tapi menyalahgunakan obat Gitu Nah ketika menyalahgunakan obat Nanti Akhirnya Nanti punya Yang namanya False belief Yang lainnya lagi Gitu Bahwa Aduh gak bisa Mas Ade Kalau gak Pakai obat Kalau gak pakai Anabolic steroids Kalau gak pakai Peptide Kalau gak pakai Growth hormone Kalau gak pakai Hormone replacement therapy Apa Saya gak akan bisa maju Ya balik lagi Saya katakan tadi If you think You can Or if you think You cannot Both you are right Gitu Dua-duanya benar aja Tapi sekali lagi Kalau ibaratnya kita Meng Ngorbankan Kualitas kesehatan kita Demi sebuah penampilan Menurut saya bukan Ide yang baik ya Karena penampilan yang baik Harusnya menjadi sebuah konsekuensi Karena perilaku kita yang bagus Jadi kurang lebih Itu aja sih teman-teman Dan terakhir Kita berbicara Bagaimana tubuh itu Punya kemampuan Bertoleransi Terhadap Perilaku kita Mulai dari Kemampuan kita untuk makan Kita bisa hybrid Kayak mobil Badan kita Is the most Sophisticated gadget In the whole world Jadi Ketika Bensin habis Dia langsung Switch To listrik Ketika Karbo habis Dia akan switch To Lemak Ketika kita istirahat Badan Mengalami yang namanya Tumbuh dan berkembang Dia mencerna dengan baik Tapi yang ada Kadang-kadang kita mencerna aja Gak bisa bagus Kenapa? Karena ini didominasi oleh apa? Stress response Cortisol Kurang istirahat Opsi cara pandang Yang melemahkan hati Seolah-olah stress adalah Bagian daripada kehidupan kita Pada kenyataannya Sebenarnya Kesalahpahaman saja Jadi fokus kepada yang namanya Sympathetic nervous system Atau yang disebut yang namanya Relax response Apa yang bisa di Aktifasi Kalau kita berfokus ke Relax response Satu yaitu Ada yang saya bilang Nafas Yaitu adalah Nafas Tarik Nafas yang Panjang Atau Dalam dan panjang Maksudnya Tarik nafas yang dalam Buang yang panjang Kenapa? Karena kalau kita bisa Membuang nafas Lebih panjang Daripada menarik nafas Maka pada saat itu Kita mengaktifasi Yang namanya Relax response Tapi kalau kita Buang nafasnya Lebih pendek Daripada kita Menarik nafas Maka interaktifasi Adalah stress response Bukan salah Tidak salah Cuma nanti teman-teman Lama-lama capek saja Kedua yang saya sering katakan Teman-teman Apa yang membuat kita Jadi kuat Dekat dengan alam Apakah dengan alam sesungguhnya Misalnya kayak menikmati Udara segar Mungkin menikmati Sinar matahari Dekat dengan Tumbuhan Dekat dengan Binatang peliharaan Lalu juga mungkin Dekat dengan Pantai Dekat dengan Bukit Dekat dengan gunung Atau apapun juga Teman-teman ya Lalu Berbagai strategi Hot and cold exposure Misalnya kayak mungkin Ice bath Sauna Atau apa Pada saat kelar Kita mendapatkan Yang namanya Rebound Parasympathetic nervous system ini Jadi terjadinya Relax yang luar biasa Setelah kita melakukan Aktivitas tersebut Jadi kayak olahraga Puasa Sauna Gitu ya Itu salah satu Strategi kita Untuk Menciptakan Stress by design Tapi ada pesan Setelah itu Yang kita dapatkan Yaitu adalah Bawa badan jadi lebih kuat Karena apa Karena kita mendapatkan Kebermanfaatan setelahnya Dimana nafas kita Menjadi lebih relax Pada saat itu Badan tumbuh dan berkembang Termasuk juga Yang istilahnya orang bilang Kalau kita mendapatkan Nutrisi yang baik Yang bagus Jadi ibaratnya Di gym Kita stimulasi Tapi pada saat Kita istirahat Kita berikan kesempatan Kepada tubuh Untuk tumbuh dan berkembang Ya gitu ya Juga kita berbicara Istirahat Apakah tidur Apakah tidur siang Itu satu hal yang sangat baik Yang teman-teman bisa lakukan Kembali lagi Berbagai Trick dan strategi Buat kita bisa tidur Dengan nyenyak Apakah kamarnya Yang harus bersih Apa Lights yang harus gelap Apakah kita block Siang namanya Blue lights Karena mungkin Toxicity secara energetik Dari handphone kita Dari laptop Dan sebagainya Ya Dan juga Fokus kepada Keimanan kita Makanya kenapa Teman-teman bersyukur Ketika kita dekat dengan Agama Kalau mungkin di Indonesia Juga dengan Spirituality Jadi satu hal yang Sangat baik Kita bisa Punya sebuah Ketenangan hati Yang akan Mengaktifasi Rest and digest Mode tersebut Demikian Lima strategi Untuk supaya Otot kita Tumbuh Dan teman-teman lakukan Akan melihat Kebermanfaatannya Dalam waktu 21 hari Atau 3 minggu Selamat mencoba Dadah Sub indo by broth3rmax